Meningkatnya jumlah jemaah calon haji di kota Suci Mekah membutuhkan pelayanan prima. Satuan Pelayanan Perlindungan Jemaah atau Linjam kini jemput bola membagikan sandal dan makanan untuk jemaah calon haji. Belasan jemaah calon haji ini berebut mendapatkan makanan dan alas kaki. Dengan membawa logistik, makanan maupun sandal, para petugas haji menembus teriknya matahari di kota Mekah yang mencapai 45 derajat Celcius demi bisa menghantarkan bantuan snek dan sandal yang dibutuhkan para jemaah calon haji. Para petugas bahkan sengaja membawakan makanan dan sandal hingga ke area terminal Sip Amir yang merupakan pusat aktivitas jemaah Indonesia. Makanan dan sandal diberikan secara gratis untuk para jemaah calon haji yang kehilangan alas kaki saat beribadah di Masjidil Haram maupun jemaah yang kehausan dan membutuhkan makanan. Lunggu mereka, kita cari mereka siapapun dia. Jadi dalam hal ini, kalau kita temukan jemaah yang perlu kita kasih. Jadi kita sengaja, kita membawa sendal, kita membawa makanan, kita membawa air. Ketika kita menemukan jemaah yang membutuhkan, langsung kita berikan. Layanan jemput bola ke para jemaah calon haji ini akan terus berlangsung selama pelaksanaan ibadah haji 1444 Hijriah. Diharapkan kegiatan Satuan Pelayanan Perlindungan Jemaah atau Linjam ini dapat memberikan nilai positif dan citra Indonesia di mata dunia. Dari Megara, Sudi Ahmad Tasuri, AIN News, melaborkan.